Tapi juga ada yang menyatakan bahwa turba itu tanah ketika kita mau masuk ke gubah Sidunay Sheikh. Jadi sangat banyak sekali. Dari pintu masuk sampai masuk ke gubah Sidunay Sheikh itu penuh dengan pasir. Nggak ada tehernya pasir. Itu sebagai mengatakan itu yang dimaksud turba Sidunay Sheikh. Ada kalimat-kalimat Sidunay Sheikh Al-Bakami Salim yang menunjukkan keberkahan turba itu. Maka Anda bebas. Ini bukan hadir. Ini bukan adik-adik. Anda yang mempercayai kalau mahu para awliya salihin Anda yang meyakini kedudukan mulia dari Sidunay Sheikh Al-Bakami Salim silakan Anda percaya. Wa insya Allah berkah Anda dapatkan. Tapi Anda yang nggak berjaya. Balas Sidunay Sheikh Al-Bakami Salim bahwa beliau orang yang mulia di sisi Allah. Ya tinggalkan turba Sidunay Sheikh. Nggak ada masalah. Yang penting mulut Anda jangan berkomentar yang nggak bagus. Lisan Anda jangan mencaji. Anda nggak harus percaya sama wali siapapun. Tapi Anda juga tidak boleh mencaji siapapun. Apalagi itu awliya. Dihawatirkan. Jika ketidakpercayaan Anda kepada wali tersebut. Anda tambahi atau dijadikan kendaraan dari hasutnya Anda sampai Anda berani mencaji. Dihawatirkan masuk dalam hadith kudsi yang terlibatkan oleh ilman Bukhari. Siapa yang mengganggu waliku, mencaji waliku perang denganku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mencaji awliya termasuk mengganggu wali. Mengganggu mereka. Jaga risauan Anda. Sekali lagi Anda tidak akan percaya. Nggak pernah Syedri Syekh Al-Bukhari bin Salim. Ataupun kepada Syekh Abdul Gadir Jainani. Ataupun kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ataupun kepada siapapun. Tidak harus Anda percaya. Tidak wajib Anda percaya. Tapi. Jangan Anda mencaji. Jangan Anda membahas. Cukup ketidak percayaan Anda kepada para uliya salin. Sebagai herman. Allah mengharapkan perkah mereka. Bagi Anda percaya silahkan. Tapi jangan sampai hal itu melambui batas. La ifrat wa la taflin. Anda percaya. Kulisah Bukhari bin Salim. Dan Anda percaya kalimat Syedri Syekh Al-Bukhari bin Salim. Memang beliau menyatakan. Keberkahan turba itu. Dari lisan suci beliau. Nah. Dan kita yakini keberkahannya. Anda percaya kepada keberkahan turba itu. Silahkan. Wah insya Allah berkah. Tapi jangan melampui batas. Bukan turba ini menjadi penyelamat anda lah. Bukan turba ini membawa rezeki anda lah. Turba ini adalah. Turba tanah yang bersama dengan salah satu hamba yang diagungkan oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Sehingga keberkahannya jika anda taat sama Allah. Keberkahan turba itu jika anda taat sama Allah. Jadi bukan turba ini sudah berubah menjadi pemberi rezeki lah. Dan insya Allah gak ada yang meyakini itu. Turba ini berubah menjadi pelindung kita lah. Pemberi rezeki Allah. Pelindung kita Allah. Tapi turba ini berkah. Turba yang bersambung. Tanah yang bersambung kepada salah satu hamba yang dicintai oleh Allah. Dan itu punya kedudukan semua. Jika Allah kita kepada satu hamba. Semua yang berhubungan dengan hamba itu diagungkan oleh Allah. Bajunya diagungkan. Rumahnya diagungkan. Tanah yang diinjak diagungkan. Itu berkah. Alhamdulillah masyarakat kita meyakini keberkahan. Mudah-mudahan kita dapat berkah para ulia salih.